Kegiatan Izmi Bermunejat yang dipimpin oleh Ustadz Fadholi Farhan tersebut mengangkat tema yakni perbanyak ikhtiar dan doang semoga hilangnya virus corona hadir dalam kesempatan itu Ketua Izmi Orda Kota Tanjong Pinang yang diwakili Ridharman Bais Laku Sekretaris Nazaruddin Wakil Ketua dan Jajaran Pengurus Izmi lainnya Wakil Ketua Izmi Nazaruddin mengawali sambutannya menjelaskan tentang organisasi Izmi dan latar belakangnya yang dibentuk pada 7 Desember 1999 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang lebih lanjut organisasi nasional itu di periode pertamanya dipimpin oleh Ketua Umum yakni Profesor B.J. Habibie yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia terkait tema yang diangkat yakni ikhtiar dan doang dengan harapan hilangnya virus corona tak lepas karena semua datangnya musibah datangnya dari Allah sebagai sang pencipta untuk itulah atas seizin Allah pula virus corona bisa dihilangkan dari muka bumi dan mengantisipasi apa namanya kecunggungan barang maka rumah islam melalui sebuah-buah nafusasi di kata-kata ini di kata-kata ini kemudian kami berterima kasih kepada pengurus pencipta-kata ini dan mengizinkan kami nanti seolah-olah dapat memanjat bersama-sama dan mengizinkan barang huji untuk itulah kemudian kami bertanya kenapa baru sekarang ismi bermunajat tidak berhasil ini tapi setiap saat kita berhasil ini tetapi secara institusi kenapa kita berhasil ini berhasil ini berhasil ini yang pertama kita sudah mendapat penggian berdolong diisi bahwa provisional dasar dalam ismi bermunajat bersama para ulama dan umaroh beserta masyarakat khususnya kalangan mu'alaf itu juga disampaikan permintaan kepada sang pencipta agar pemimpin kepri selalu diberi kekuatan dalam menjalankan kepemimpinan guna mensejahterakan masyarakat Oktarian melaporkan dari Tanjong Pinang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati